Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Edi Fayunda Saya ucapkan terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah subscribe channel saya ini Bagi yang belum jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys Nah sekarang ini aku mau ajak kalian nih kita kulineran yuk di Cibiu Cresto Sawangan Depok Yuk seperti apa? Check it out Cresto ini terdiri dari 3 lantai guys Nah di lantai dasar ini itu ada kasir dan juga ada dapurnya Dan kursi-kursinya ini tuk yang ojek online gitu guys jadi take away Oh ya disini juga ada nurah butik ya jadi batik-batiknya tuh liat bagus banget ya Jadi seperti buat baju pesta gitu deh batiknya Selain itu disini cucuk banget loh bagi kalian yang seneng foto karena di lantai dasar ini spot fotonya keren-keren Di sini ada liftnya loh kalau kalian mau ke lantai 2 atau 3 tinggal naik lift aja guys Nah sekarang ini kita sudah sampai di lantai 2 guys Nah di lantai 2 ini ini semuanya ber AC ya guys Dan tempatnya ini menggunakan meja kursi Suasananya juga aman banget Nyaman, adem, sejuk Jadi pokoknya oke banget loh di lantai 2 ini Lantai 2 ini juga ada bagian outdoornya ya guys Yang satu ini ada atapnya dan yang satu lagi pakai payung guys Di bagian yang pakai payung ini ya kalian bisa melihat pemandangan ke arah jalan raya sawangan gitu guys Banyak hiasan-hiasan tanaman yang bagus-bagus Jadi cucuk banget buat foto-foto lagi nih Nah guys kita mau makannya di lesehan aja ya guys Lebih nyaman sih kalau buat saya Jadi ini sekarang kita lagi naik lift menuju lantai 3 Nah ini pemandangan dari lantai 3 guys Keren ya Ini adalah tempat kita tuh yang di ujung situ ya Jadi ini lesehannya ada 3 tempat gitu guys Nah karena lantai 3 ini agak semi outdoor Jadi disini memang tidak bisa dipasang AC Tapi jangan khawatir Karena disini ada kipas anginnya loh Nah ini adalah menu-menunya ya Ada aneka paket nasi Ada nasi paket gurame goreng Ada nasi goreng Ada gurame sambal mata Ada iga goreng Ada juga minumannya ya Wah minumannya juga sangat menarik sekali nih warnanya nih guys Yang paling enak ya kalau di lantai 3 itu Itu deket banget dengan musholanya guys Jadi gampang banget buat kalian yang mau sholat Lalu juga disini tersedia cuci tangan juga Tempat wudunya Dan semuanya juga ada toiletnya loh guys Semuanya ada di lantai 3 Ini tempat wudunya ya Dan disebelahnya ini ada wastafelnya Nah ini dia musholanya Tersedia AC juga Ada Al-Quran Ada mukena Dan juga sajadahnya Nah ini di lantai 3 Ada toilet pria dan toilet wanita Itu cukup bersih Nah ini saya pesen Es kelapa muda cibiuknya nih guys Jadi ini original banget rasanya ya Gak ada tambahan apapun Lalu ini adalah es durian Ini ada tahu isi Ada udang goreng tepung Nasi paket ayam goreng cobek Nasi timbel nila bakar Dan ini nasi goreng khas cibiuk Kakak makan nasi sama udang goreng tepung ya kak Enak kak Enak kak Crispy kak Ini udah enak Ini kak Recommend it kak Ini apa namanya Nasi ayam goreng Nasi ayam sambal cobek Kale cibiuk Ada ayamnya tuh wow Mantep banget Ada kemangnya Itu ayam goreng apa ayam bakar? Ini ayam goreng Ayam goreng Terus ini ada Keripik daun Tapi gak tahu nih namanya daun apa Ada tembenya juga Ada tangunya Terus sambal juga ada lalapan ya Selada ya Iya Ini sambalnya luar biasa nih Kayaknya pedis banget nih Mantep Mantep Sambalnya tuh benar-benar mantul Nah ini kita pesen es ureng guys Ada cerinya Bismillah Nah ini esnya biasa Nah ini ureng ya nih guys Nah ini yang hijau-hijau apa ya Itunya ya Dawet Nah ya dawet ya Oke kita icip ya Maka dulu deh icip Eh tadi cerinya enak gak? Enak Nah ini dawetnya kak sama es Gimana kak? Enak banget ya Enak banget Apa? Esnya Gimana? Ini namanya Nasi goreng khas cium Ada Roceplot Dapat kelupuk Sayur timun tomat Ada sama wortel Ada cabai jurnya ya Di dalamnya ada ayam ya Ayam suir Ayam suir Dan bubuk-bubunya Rempahnya Kayaknya enak nih Kita coba ya Jadi gimana? Recommended gak nih? Enak 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 Enggak terlalu pedes Tapi Nah ini dikasih nih cabainnya Cabai rawit Mantap Nah guys ini saya Terus ini adalah nasi timbol Jadi nasi timbol Seperti ini ya bentuknya Dibungkus dengan daun pisang Kita buka Wow Lihat tuh ya Panas banget ya Sampai basah daunnya Dikasih juga lalapan Ini namanya tuh nasi timbol Pakai kumplit ya Kemudian Ada juga Sayur asumnya Sepertinya Wow Dan cabainya Dan ada sambal Tomat hijau ya Ada tahu, tempe Saya suka banget Nah ini saya pesennya Nasi timbol paket kumplitnya Dengan nila bakar Jadi boleh ada pilihan Jadi bisa ikan Ada bisa ikan nila Ayam goreng Dan juga Apa Kepuk gitu ya Oke kita coba Seperti apa rasanya Kita cacolin dengan Sambal Tomatnya ya Enak banget Sedep Matanya pakai Daun pisangnya sedep banget Udah gitu Sambal tomatnya sedes banget Nah ini kakak mau nyukain Kawan jagungnya Kawannya juga enak Gimana Kawan jagungnya Tempe Gorengnya ya Yang kita belum coba Dan seluruh asum Ada jagungnya Sama lagunya ya Kita isip ya Oke lah Sekarang menuju ke lantai 4 ya Nah disini Ada taman bunga guys Dan juga Ada kursi-kursi gitu ya Buat foto-foto Di sampingnya itu Ada air terjunnya Dan juga ada Kolam ikannya guys Jadi guys Jadi guys Ini Recommended banget ya Tempatnya keren Sejuk Bagus banget Dari semua lantai Bisa buat foto-foto semua Udah gitu Lapangan parkirnya Juga cukup luas ya Bisa ada motor Dan juga untuk mobilnya Guys Oke Sekarang Kita mau bayar Ke kasir Jadi kita turun lagi ya Pakai lift ke lantai 1 guys Nah Jadi ini bisa dibeli juga ya guys Satuannya itu harganya Rp21.000 ya Baik pudingnya Maupun minumannya Ini ada es krim ya guys Jadi ada es krim gelato Kalian juga bisa beli disini Oke Sekian ya Review dari saya Mengenai CBU Christos Awangan Depok Semoga kalian suka ya Dengan video saya ini Dan jangan lupa Untuk klik subscribe Like, comment, and share ya Dan follow saya ya Di instagram saya Edi Fayunda Ander School Official Bye-bye